Jika was-was pakean tercampur dengan pakean najis, sebaiknya gunakan 2 wadah keranjang atau tempat pakean kotor. Untuk pup atau tinja, sebaiknya dihilangkan dulu lalu dicuci dengan segera sabun sampai benar-benar bersih. Lalu rendam pakean dengan air mengalir sebaik 2 kulah tanpa sabun. Jika rasa bau dan warna sudah hilang, lanjut ke proses selanjutnya mencuci dengan sabun. Untuk mesin cuci dengan kapasitas besar, proses ini bisa langsung dilakukan di mesin cuci. Untuk pakean natural lanjur tercampur dengan pakean najis, silahkan cek di video part 1.